Pertama kalinya dalam sejarah, harga minyak jatuh dan berada di zona negatif, yakni minus 37,62 USD untuk minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI. Apa yang menyebabkan harga minyak jatuh begitu dalam? Harga minyak mentah kontrak berjangka pengiriman Mei acuan Negeri Paman Sam, West Texas Intermediate atau WTI jatuh ke posisi negatif dan berakhir minus 37,63 USD per barel di bursa DMAX. Deadline perdagangan Mei yang segera berakhir pada 21 April ini tidak dibarengi dengan banyaknya permintaan atas minyak tersebut menjadi penyebab harganya turun sedalam-dalamnya. Pasokan masih melimpah, tapi pembelian sangat langka akibat aktivitas industri yang sangat berkurang karena lockdown dan physical distancing. Sementara kontrak WTI untuk Juni turun 14,7% tetapi bertahan di 22 USD per barel. Pasar kontengu mengimplikasikan bahwa pelaku pasar minyak yakin bahwa harga akan menguat ke depan, sehingga mereka memborong minyak dan menguncinya untuk dijual di masa mendatang. Ini menjelaskan kenapa harga kontrak WTI pengiriman Juni di level 22 USD sedangkan kontrak WTI pengiriman Mei Anzlok. Merespon rekor turunnya harga minyak tersebut, Presiden Trump menyebut akan membeli 75 juta barel minyak mentah dan menjadikannya sebagai cadangan strategis. Hal ini diungkapkan Trump usai harga minyak Anzlok di bawah 0 dolar atau negatif. Trump melihat ini sebagai peluang dan pengisian cadangan strategis hingga 75 juta barel ini menjadi rekor tersendiri di AS. Stephen Skorp, redaktur buletin pasar minyak The Skork Report, memperkirakan bahwa akses ke kapasitas penyimpanan di AS akan habis dalam 2 minggu ke depan dan memperingatkan bahwa jatuhnya konsumsi minyak negara AS semakin cepat. Biaya untuk menutup tambang minyak yang beroperasi jauh lebih tinggi daripada terus memproduksi. Sedangkan jika operasi minyak ditutup, untuk memulai produksinya kembali juga tidak mudah, karena perlu biaya yang besar juga. Lalu, bagaimana efeknya? Harga minyak yang negatif menandakan bahwa outlook perekonomian sangatlah melambat, begitu pula dengan respon pasar saham yang masih berpotensi turun. Saham sektor minyak dan batu barat tentu saja akan dirugikan dengan harga komoditas yang tertekan. Sehingga kami sangat tidak mereferensikan saham sektor minyak dan sektor pertambangan untuk investasi jangga panjang. Saat ini, kita masih menunggu harga minyak technical rebound yang tentu saja bisa kita manfaatkan peluangnya pada saham sektor minyak seperti ELSA dan MEDC untuk trading jangga pendek. Ingin tahu di mana saja peluang dan saham-saham potensial di tengah penurunan IHSG saat ini? Temukan jawabannya hanya di EMTrade. EMTrade adalah aplikasi yang memberitahu Anda beli jual saham apa, di harga berapa, berapa banyak boleh beli, manajemen resiko, dan bisa tanya-tanya sepuasnya. Daftar sekarang di emtrade.id Terima kasih telah menonton!